Singkat cerita, agarnya si negara Tasimadu memenuhi perjanjiannya itu tadi, Dewi Murdaningse, agarnya dinikahkan dengan permadi, dan juga diberi hadiah Kiai Murdaningkong atau gajah putih itu tadi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Saya Arie Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Dalam semuatan ini kita masih membahas tentang Epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam Epos tersebut, mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, saya teringat tentang cerita dari Mas Gurit yang kemarin bercerita tentang Dewi Surti Kanti yang menikah dengan Suryat Mojo. Lalu bagaimana kisah dari Dewi Banawati yang akan dijodohkan dengan Prabu Duryudana? Dan bagaimanakah nasib dari Permati mengetahui kekasihnya Dewi Banawati akan didikahkan dengan orang lain? Oh iya Mas Bayu, nah pertanyaannya sangat menarik sekali dari Mas Bayu tentang bagaimana kelanjutan kisah cinta antara si Banawati dengan Permati dan mengetahui bahwa Banawati akan dijodohkan dengan Duryudana itu tadi. Nah diceritakan setelah Suryat Mojo Surti Kanti menikah itu tadi, Banawati sedih Mas Bayu, Banawati sedih karena harus menikah dengan orang yang tidak cintai yaitu si Duryudana itu tadi. Nah Permati pun juga kecewa pada saat itu, mengapa si Banawati juga mau dinikahkan dengan Duryudana? Namun disitu dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak keinginan ayahnya yaitu Prabu Salya itu, dia tidak berani membangkang. Nah disitu juga saling terjadi perdebatan, satu di antara lain saling menyalahkan mengapa si Permati kok ya orang undang-undang menyatakan niatnya untuk menikahi Banawati. Disitu si Permati juga istilahnya Ndodo Karo Kaluputane, dia mengakui atas kesalahannya disitu, namun disitu masih dalam keadaan saling berdebat, saling emosi. Nah Permati disitu lalu suatu percakapan disitu, si Permati lalu meninggalkan Banawati itu sendiri disitu. Setelah terjadi perdebatan di Kabupaten Negara Mandaraka itu tadi, nah Banawati lalu mengatakan kepada ayahnya yaitu Prabu Salya, bahwa ia masih memiliki syarat. Dia mau menikah dengan si Duryudana, asalkan si pengantin pria itu tadi membawa syaratnya yaitu gajah putih dan serati putri. Mas Bayu, serati putri. Seperti apa ya, pengiring dua orang putri seperti Mas Bayu. Nah, diceritakan akhirnya keinginannya si Banawati tadi disampaikan kepada calon pengantin pria yaitu si Duryudana itu tadi. Nah, Duryudana lalu mengutus Sengkuni, dia kebingungan di mana dia harus mencari gajah putih itu tadi. Dia mengutus si Sengkuni untuk pergi ke negara Amarta untuk meminta bantuannya para Pandawa. Seperti itu Mas Bayu, nah berangkatlah si Sengkuni menuju ke negara Amarta untuk menyampaikan pesan dari Duryudana itu tadi. Nah, lalu apakah Pandawa mau membantunya itu Mas? Nah, akhirnya disitu si Pendawa diceritakan mau Mas Bayu, namun ada cerita lain di negara timbul tahunan Raja Raksasa bernama Prabu Hakniyoro itu tidak terima lamarannya. Ditolak oleh putri dari Tasik Matu bernama Dewi Murdanengseh. Diceritakan Prabu Hakniyoro itu tadi tidak terima lamarannya ditolak oleh putri dari negara Tasik Matu bernama Dewi Murdanengseh. Maka dia itu ingin menggempur negara Tasik Matu tersebut, dia ingin merebut Dewi Murdanengseh itu tadi. Nah, terjadi peperangan antara negara timbul tahunan melawan Tasik Matu. Prajurit Tasik Matu itu kalah dan adik dari Dewi Murdanengseh itu bernama Darmu Murcito, Raden Darmu Murcito. Langupadisroyo atau mencari jago, mencari jago untuk membantu negara Tasik Matu yang diserang Prabu Hakniyoro itu tadi. Nah, singkat cerita, Patih Sengkuni tadi sesambahnya di negara Marta mengungkapkan maksudnya itu tadi untuk meminta bantuan para pendawa itu tadi. Nah, pendawa disitu mau, dia mau membantu untuk memenuhi syaratnya itu tadi, mencari gajah putih dan serati putri itu tadi Mas Bayu. Lalu si Punta Dewo akhirnya mengutus adiknya si Permati untuk mencari syarat tersebut. Nah, disitu Permati pun bersedia. Disitu dia juga berat hati. Karena yang Arprabi itu Duryudana, Arprabi Pacari berarti yang ngerabi pacari kok si kulit syarat, aku seperti itu si Permati itu tadi. Tapi dia mau ya? Nah, disitu dia karena tidak bisa menolak permintaan kakaknya itu tadi. Nah, dia akhirnya mengiakan atau mau mencari syarat untuk Duryudana itu menikahi Bhanu Mati itu tadi. Sehingga kita pergilah si Permati dari negara Amarita untuk ngupadi syarat Pemahumas Bayo Di tengah perjalanan Permati itu bertemu dengan Raden Darmu Murchito dari Tasik Maduyo tadi Yang mencari jago tadi Nah Darmu Murchito kebetulan bertemu Pemahumas Bayo Dia senang sekali dia mengatakan maksudnya itu tadi untuk mencari seroyo itu tadi Si Darmu Murchito mengatakan jika Permati mau membantu Memerangi Prabu Hak Nyoro itu tadi Dia akan diberi hadiah seekor gajah putih Kesayangan dari Dewi Murdaningse yaitu Kiai Murdaningkong Dan juga si Permati itu tadi akan dinikahkan dengan Dewi Murdaningse Sebagai imbalan atas jasanya jika ia mau seperti itu Permati itu mau apa enggak mas tidak dijaganya Nah disitu akhirnya Permati bersedia membantu Darmu Murchito itu sebagai permakilan dari negara Tasik Madu Mas Bayo Nah akhirnya berangkatlah Permati menuju ke negara Tasik Madu Dia langsung berperang melawan prajurit-prajurit laksasa dari negara timbul tahunan Pimpinannya Prabu Hak Nyoro Setelah prajuritnya kalah Prabu Hak Nyoro marah disitu Karena prajuritnya mundur di laksasa itu tadi melawan satu orang itu Permati itu Hak Nyoro akhirnya maju menjadi sinum mati berperang melawan Arjuno atau Permati itu tadi Terjadi peperangnya sangat sengit Si Hak Nyoro tewas di tangan Permati dengan panahnya yaitu Sarutama itu tadi Nah singkat cerita akhirnya si negara Tasik Madu memenuhi perjanjiannya itu tadi Dewi Murdaningse akhirnya dinikahkan dengan Permati Dan juga diberi hadiah Kiai Murdaningse atau Gajah Putih itu tadi Nah sebagai akhirnya si Permati mengungkapkan maksudnya itu tadi Gajah Putih itu tadi Nah dimintanya untuk menjadi syarat pernikahan kakaknya si Dur Yudana itu Tadi dengan Dewi Bano Mati Dan meminta si Murdaningse juga ikut dalam rombongan pernikahan tersebut Dari perwakilan negara Astina itu tadi Mas berlombongan pengantin pria dari negara Astina itu tadi Jadi singkat cerita si Murdaningse bersama gajah itu tadi Gajah Putih itu kelangganan atau hewan kecintaannya itu tadi Dibawa ke negara Astina Jadi Permati berhasil memenuhi syarat itu tadi Gajah Putih itu tadi Mas berlombongan pernikahan tersebut Gajah Putih itu tadi Nah ingat cerita sampainya di negara Astina Prabu Kuru Tepati tadi menerima kedatangan Permati bersama Dewi Murdaningse itu tadi Yang membawa Gajah Putih berarti syaratnya sudah terpenuhi itu tadi Mereka segera genya toto-toto berangkat ke negara Mandaraka Untuk melangsungkan pernikahan itu tadi Mas Bayu Nah Permati bersama kakaknya yaitu Dewi Tursilowati Tadi para Kurawai itu ada seratus Namun ada satu perempuan yang bernama Dewi Tursilowati Nah disitu diceritakan dalam seratus Tokorojo bahwa Permati itu bersama kakaknya Tursilowati itu menaik ke dalam kereta Naik ke dalam kereta dan Gajah Putih itu dinaiki oleh si Dewi Murdaningse itu tadi Ada sedikit cerita disitu bahwa ternyata Dewi Tursilowati itu tadi adalah pacar dari Joyo Jotro Joyo Jotro yang saya kemarin ceritakan Anak yang lahir dari bekas bungkusnya si Protoseno itu tadi Nah Dewi Tursilowati akhirnya menjadi bagian Merukurawa disitu Ternyata Dewi Tursilowati memiliki hubungan dengan si Dewi Tursilowati Tadi bersampingan dengan si Arjuna Dia itu istilahnya cemburu lah Oh cemburu Cemburu Nah Joyo Jotro cemburu lalu menarik si Permati tadi dari kereta Dan terjadi peperangan Si Joyo Jotro melawan si Permati itu tadi Nah Kurupati mengetahui hal tersebut Dia malah memarahi si Joyo Jotro Karena Permati setelahnya sudah membantu dirinya untuk memunyai syarat untuk menikahi si Banuwati Tadi lah Joyo Jotro akhirnya diusir Dan diusir kembali ke negara Bonokeling ke tempatnya ayahnya itu tadi Nah seperti itu Nah singkat cerita berjalannya pasukan rombongan pengantin pria dari negara Astina Menuju ke negara Mandaraka Nah sesampainya di negara Mandaraka Acara pernikahan Banuwati dan Duryudana itu akan segera digelar Sehingga kita tahu sangat ramai sekali masyarakat dari negara Mandaraka Juga ramai-ramai berduin-duin menyaksikan Pesta sekali Pestanya sangat benar karena si Duryudana adalah raja dari negara Astina Penguasaan negara Astina negara yang sangat besar sekali memiliki jajahan yang sangat banyak sekali Selain negara Mandaraka itu kalah saing lah karo si Astina Namun karena pernikahan Banuwati dan Duryudana berarti mengangkat derajahan negara Mandaraka itu tadi Nah disitu pernikahan akan segera digelar Namun Banuwati itu meminta kepada Duryudana Agar yang merias mendandani Yang merias wajah itu si Permati Dia mengajukan syarat kepada Duryudana Permati dia meminta Permati Oleh si Duryudana pada itu belum curiga Belum curiga Dia lalu mengiakan Dia tidak tahu bahwa ada hubungan diantara Banuwati dan Permati Dia tidak mengetahui Akhirnya si Duryudana mengizinkan Permati untuk merias si Banuwati itu tadi Duryudana Terus itu jadi yang merias itu si Permati Di situ kan tadi Duryudana belum curiga Belum tahu hubungan seperti itu Nah namun disitu Sengkuni Sengkuni itu melihat ada yang janggal dari Permati dan Banuwati itu tadi Maka dia itu diam-diam mengikuti Permati dan Banuwati Memasuki kamar-kamar rias Kamar pengantin wanita itu tadi Nama kamar rias itu tadi Nah sesamanya masuk ke kamar si Banuwati dan Permati Dan lawang pun dikunci Disitu Banuwati menangis dibelukan si Permati Ini sangat sedih sekali Disitu Banuwati menangis Dia setelah ya tidak mau menikah si dengan si Duryudana itu tadi Disitu dia sangat Walaupun dia kecewa kepada Permati Karena kok orang yang rabi aku masih disi Namun disitu si Banuwati Dia itu tidak sungkan Dia itu juga jujur bahwa dia masih mencintai si Permati itu tadi Dan disitu Permati pun juga sedih Dia juga menangis Dan mengatakan bahwa dia pun juga masih mencintai si Banuwati itu tadi Walaupun dia akan demikah si Duryudana Permati pun disitu melihat pacarnya yang menangis itu tadi Dia itu tidak bisa berkata apa-apa Disitu dia sangat sedih Dia mengatakan bahwa mungkin Takdirnya memang seperti itu Si Banuwati dan si Permati tidak bisa menjadi satu Tidak bersatu cinta Tak harus memiliki lah Setelah seperti itu Nah mereka akhirnya saling bersumpah disitu Mas Bayu Jadi Permati dan Banuwati itu bersumpah Walaupun mereka tidak bisa bersatu Di antara Permati dan Banuwati Namun mereka bersumpah Pasti mereka saling mencintai Mereka akan saling mencintai Walaupun sampai akhir hayat seperti itu Nah walaupun si Duryudana menjadi suami dari Banuwati Namun si Permati juga masih mencintai si Banuwati Dan juga Banuwati pun juga masih mencintai si Permati Begitu sebaliknya Nah melihat hal tersebut Akhirnya setelah perbincangan tersebut Timbul hawan nanti di antara mereka berdua Dan mereka saling berjumpuh itu tadi Dan ternyata si Sengkumi itu tadi Yang mengintip mengikuti tadi Lalu mengintip Mas Bayu Mengintip perlakuan Kelakuannya diadakan Permati dan Banuwati Dia mengintip dari celah pintu kamar Dan melihat apa yang dilakukan Banuwati dan Permati itu tadi Nah akhirnya si Sengkumi kaget disitu Lalu dia melaporkan hal tersebut kepada si Duryudana Dia melaporkan kepada Duryudana Nah Duryudana itu percaya apa? Nah Duryudana pada saat itu marah Mas Bayu Mendengar laporan si Sengkumi itu yang mengadu itu tadi Dia itu marah Namun dia tidak mau menemui si Permati dan si Banuwati tadi Dia tidak mau hasilai menanya langsung Menemui langsung Namun dia mengadukan dulu kepada ayah mertuan Biar yang memutuskan adalah Prabu Salio Ayah dari Banuwati itu tadi Nah sehingga cerita Nah si Duryudana itu akhirnya mengadukan hal tersebut Kepada si Prabu Salio Nah akhirnya pada si Salio itu juga belum percaya Apa yang dilakukan Permati dan Banuwati Salio lalu datang ke Kaputren Menemui si Banuwati akhirnya Nah disitu akhirnya dia duduk-duduk kamar Setelah dibuka Kalau tidak dibuka-buka akhirnya didobrak Disitu ternyata Lapor yang disampaikan Duryudana itu tidak benar Ternyata disitu si Permati dan Banuwati ternyata juga pintar Dia setelah habis Telah selesai berjumbu Dia lalu merias si Banuwati itu tadi Memacai dating anten itu tadi Nah disitu akhirnya Salio senang Karena tuduhan si Duryudana itu tidak benar Salah itu tadi Nah akhirnya Banuwati sudah didandani oleh Permati itu tadi Dibawa menuju ke tempat pelaminan itu tadi Duryudana pun akhirnya juga senang Karena tuduhan yang disembunyi itu tadi tidak benar juga Namun asing ini masih curiga kepada si Permati Dan ada hubungan apa diantara Permati dan Banuwati itu tadi Masih curiga disitu Nah disingkat cerita Si Banuwati yang sudah siap menjadi calon penganian pria Dituntun oleh si Permati Menuju ke tempat pelaminan disitu Duryudana sudah siap Setelah didudukkan Arjuna pada situ hancur hatinya Mas Bayu Melihat orang yang ia sayangi Orang yang ia cintai Yaitu si Banuwati Dia itu menikah dengan orang lain itu tadi Dan ketika acara akad pernikahan dimulai Diperlangsungkan Ia lalu memilih pergi saja dari negara Mandaraka Karena diceritakan dia itu Saking sedihnya dia tidak kuat melihat Banuwati menikah dengan Duryudana itu tadi Jadi bisa disimpulkan di sini Arjuna pun juga sangat mencintai si Banuwati Banuwati pun juga sebaliknya Juga sangat mencintai si Permati Walaupun takdirnya mereka tidak bisa bersatu itu tadi Mas Bayu Sangat sedih sekali Itu di dalam kisah perdalangan Mahbarata Lakon Banuwati dan Arjuna itu Pasti memiliki tempat tersendiri Karena memiliki intrik-intrik cerita yang sangat menarik itu tadi Seorang kekasih yang rela pacarnya menikah dengan orang lain Bisa disebutkan bahwa Duryudana adalah kakak Jadi Permati itu malah ikhlas pacarnya dirapi oleh Mas Duryudana itu Tadi karena Pandau dan Kurau kan masih ada hubungan Seperti itu Mas Bayu Tadi sedikit cerita tentang pernikahan Duryudana dan Banuwati Kisah cinta yang sangat tragis sekali diantara Permati dan Banuwati Kisah cinta kedua orang yang saling mencari namun tidak bisa bersatu itu tadi Mas Bayu Terima kasih ya ceritanya tadi Mas Kurit Mudah-mudahan cerita yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya Oke dari Indonesia cerita dari Mas Kurit tentang kisah pernikahan Banuwati dengan Duryudana Dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf Tetap ikuti video kita selanjutnya Tetapi salam budaya Nusantara